Modifikasi meja camping Oke, seperti biasa, kalau mau DIY, bahan, peralatan, apa aja yang mesti disiapin? Itu penting Sebenarnya, ini warnanya biru Sebenarnya? Ini warnanya biru Yang putih itu? Iya, tadinya biru, tapi udah dirubah, nanti kita kasih tau caranya gampang Ini kakinya kotak, ada lagi yang bulat Yang bulat harga sama? Harga lebih murah Yang bulat? Iya Oke Kita Bisa dinaikin Kakinya Ada kunciannya? Tunjuk aja Ini ada kunciannya kan? Hmm, gini ya? Iya Ini sama ini satu Lagi Jadi dia punya tiga macam ketinggian Ini tekan aja Oke, sip Ini ketinggian meja makan gak sih? Ini tinggi Dari tanah Dari tanah ya, sekitar 68 68 68 Kalau mau kau panjang 120 Lebarnya 60 Siap Setengah Kalau meja makan tuh 70-an kan? Iya Ya, selisih 2 cm-an lah Kalau dipendekin jadi berapa? Tadi kan? Jadi coffee table gitu katakanlah Terendah ya? Terendah Pakainya yang begini bisa enak Oh, asik tuh bener Yoi Set Makan juga bisa Bantu kecil Kalau bantu yang gede gini Mesti yang tinggi Tapi segini Sebenernya gini juga asik juga sih Cukup tuh Pas Bisa cukup Mau pake yang Ini Juga bisa Begini tuh Asik ya Saya semua Oke Di lubang Naikin lagi ya Naikin Coba 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 Sekarang gimana caranya Ini meja bisa lebih Maksimal Kalau dipake buat camping Nah Buat nambahin Konsepnya Kita tambahin disini Ras Yang terasa gini Tapi pake apa Barang yang Semua orang bisa ngerjain Tinggal beli Sedikit modif Nah Kita pake Ini Ini Kalau di toko online Biasanya Sebutannya RAM display RAM display Jaring Ini biasa Kalau di toko handphone Ditaruh di bimbing Buat nyantol Yoi Nyantolin Jadi ini Cantolannya Beli Tempel Taruh disini Ini Cantolannya Apaan nih Cantolannya nih Ini Cantolannya ini Oh Iya Iya Ini Ini Ada di Tokopedia Online Toko online Tokopedia Bukalapak Segala macam Banyak Ini juga Ini juga Ini Ini Ukurannya 50x100 Harganya 45.000 45.000 Ini Panjangnya ini Adalah 15 meter Centi 15 centi 15 meter Bangunan Ini Harganya Satunya 1400 Kalau kemarin Toko yang kita Beli Sekali beli Harus 10 Jadi Ya 14.000 10 biji Oh Minimum Sama 45 45 Tambah 14 Cuman 59 60.000 Kita bikinin Ini Jadi Konsepnya Ini Ini Kita Taruh Disini Tuh Oh Jadi Ini tuh Modifikasinya Apa ya Ibaratnya Bagasi tambahan Bagasi tambahan Oke Jadi kita pakai alat Yang bisa banyak orang beli Mudah Tidak perlu kealian khusus Tidak perlu kealian khusus Ini kan ukurannya Sorry 60 bukan 50 60 ya 60 Ujung-ujung Ini Panjangnya Panjangnya 100 Jadi 60 x 100 Jadi 60 x 100 60 x 100 Yang 45.000 Tadi ya Kenapa Kita Disini Pilihnya Ukuran 60 x 100 Karena Lebar 100 Ini Biasanya Bisa Masuk Ke Bagasi Mobil Jadi Karena Ini Gak Ditekuk Kita Mesti Nyari Dimensi Yang Pertama Harus Masuk Mobil Kalau Kelebihan Kan Jadi Susah Nanti Waktu Packing Di Mobil Terus Kita Gantung Aja Pake Apa Cari Aja Yang Gratisan Model Model Gini Ini Biasanya Nemtek 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 Jadi Kayak Gini Model Begini Sama Intinya Yang Ada Huk Biar Gampang Jadi Gak Modal Lagi Oke Oke Jadi Kita Coba Ya Oh Gitu Simple Ya Ini Ini Kan Begini Buka Masukin Tantolin Sudah Gitu Doang Oke Jadi Penguatnya Ujung Tengah Ujung Begitupun Di sebelah Sana Jadi Ngunci Dia Ini Udah Pasti Bakalan Meleot Udah Pasti Bakal Meleot Gak 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 Karena Udah Ada 6 Titik Yang Nahan Karena Tengah Nahan Ya Ini Yang Tadi Belinya Mesti Sepuluh Itu Minimal Ya Kalau Di Toko Itu Gak Tau Ya Kalau Toko Lain Secara Juga Harganya Murah Sih Ini Tadinya Begini Ini Pakai Selang Selang Bekas Jadi Maksudnya Gini Kalau Ini Langsung Kesini Lecetnya Bakal Lebih Banyak Karena Besi Ketemu Besi Kan Jadi Pakai Tangeng Jenis Apanya Juga Boleh Tapi Apanya Lapis Ini Lapis Lapis Lapar Apa Biar Biar Besi Ketemu Besi Jadi Sebelumnya Before Ini After Ini Caranya Tinggal Dekokin Jangan Lupa Pakai Pelindung Tang Supaya Ini Tidak Terlalu Barat Taruh Begini Ininya Gedein Dulu Ini Nanti Dilindungin Ini Buat Contoh Ini Tahan Lebarin Dulkit Sekitar Tinggal Sudutnya 30 Derajat Ini Juga Ini Ambil Di Leher Bawah Yang Antinya Panjang Ini Sama Dengan Ini Oke Target Ini Nah Bengkok Target Disini Kurang Lebih Oke Kita Bengkok In Kurang Lebih Begini Kan Kali Ini Kan Enggak Muat Enggak Modif Kini Ya Tuh Kenceng Ini Kan Gak Bisa Gampang Pasangnya Gini Aja Naikin Delokin Aku Tip Jah Gitu Ini Berat Buat Korean Barbecue Kan Tebal Itu Enggak Melaut Itu Di Di Bawah Ya Ngelet Gapapa Tapi Kan Sudah Ada Dengan Titik Yang Jagain Ngelet Kan Solid Sulit Api Ring Gelah Habis Dicuci Ditirikin Disini Mau Tarik Sawi Apa Sayuran Atau Apa Bisa Wah Itu Tapi Ini Asli Gede Banget Sini Bagasinya Seri Ini Haru Disini Bener Disici Apakan Lebih Bener Bener Tarik Sampah Sampah Bama Nih Wah Kurang Pas Bisa Digeser Kan Ininya Geser Diri Dikit Sampah Dibolongin Tuh Jadi Bener 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 Mau Bawa Tisu Segala Yang Gini Gak Diendorse Merah Oke Asik Gantung Sini Tuh Tinggal Ambil Kalau Mau Pancinya Juga Bisa Ini Pancin Pancinya Juga Kuat Kuali Coba Pancin Bener Enak Praktis Praktis Nih Kalau Bawa Kucing Juga Bisa Taruh Sini Namanya Astuti Astuti Asik Bener Oke Mantap Total Ram Discrime 45.000 Gantungannya Cantolannya 1.400 Minimal 10 Jadi Total 14.000 14.000 Tambah 45 59.000 Bisa Dapat Lebih Dari 2 Kapasiti Termasuk Gantungan Mejanya Ini 265 265 265 Katakanlah Tambah 60.000 Berapa Itu Sekian Sekian Itu Jadinya Kayak Begini Gak Sampai 300 Dapatnya Kayak Begini Misalkan Tumen Buat Taruh Barang Nirisin Abis Nyuci Gantungan Gantungan Nih Misalnya Set Tinggal Ambil Set Ringkas Banget Sih Yoi Ini Namanya Ram Display Kalau Mau Nyari Di Online Tok Online Nih Namanya Cantolan Ram Display Harganya 1.400 Biasa Minimal Pembelian 10 Kalau Di Toko Yang Kami Beli Ini Pakai Gantungan Nentek Yaelah Ini Barang Barang Simple Tapi Jadinya Fungsional Banget Nih Yoi Camping Dih Tume Aja Camping Bangku Camping Nunggu Bih 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 Bih